Halo guys, balik lagi di channel EmanMoto Kali ini kita bakal bahas topik yang lagi hot banget buat para pecinta Mogi Apalagi yang doyan sama brand premium Sebelum berita kali ini, kita ambil dari detikoto.com Dan kita bakal ngebahas kenapa Dukati gak minat jual motor murah Kalian pasti penasaran kan? Kenapa pabrikan Italia ini ogah bikin motor yang lebih ramah di kantong? So, stay tune dan jangan skip videonya biar kalian gak ketinggalan info pentingnya Dukati tetap pede dengan citra premium Dukati ini emang udah terkenal banget sebagai produsen motor-motor premium Dengan harga yang bikin kita melomo Kepala eksekutif Dukati, Claudio Domenicali bilang Kalau mereka gak pernah ada rencana buat jual motor kecil dan murah Kenapa? Karena mereka mau tetap mempertahankan cita brand yang udah melekat sejak lama Dukati itu kan identik sama Prestige Makanya mereka gak mau bikin produk yang murahan Pernyataan tegas dari Boss Dukati Di event World Dukati Week 2024 di Misano, Italia Domenicali dengan tegas bilang Dukati gak akan bikin motor kecil Mereka pengen tetap jadi brand yang dikagumi karena punya nilai prestis yang kuat Artinya guys, jangan berharap Mereka bakal nurunin standar mereka dengan bikin motor yang murah Permintaan soal motor kecil dan murah ini sebenarnya udah sering mereka denger Tetapi tetap aja, gak pernah masuk dalam rencana Dukati Pengalaman Dukati dengan motor mesin sedang Ngomong-ngomong soal motor dengan mesin lebih kecil, Dukati pernah lho Coba peruntungan dengan jual Dukati 62 di beberapa negara termasuk Jepang Tapi walaupun mesinnya lebih kecil, harganya tetap aja gak bisa dibilang murah guys Wakil Presiden Penjualan dan Pemasaran Dukati Asia Pasifik Marco Biondi bilang Kalau mereka tetap mempertahankan standar performa Dukati Jadi walaupun mesinnya kecil, kualitas dan engineeringnya tetap kelas atas Yang artinya, ya tetap mahal Gak ada tuh kompromi soal harga yang murah-murah Perbandingan dengan merek lain Kalau kalian lihat, ada beberapa pabrikan Mogi lain yang udah coba masuk ke pasar motor murah Contohnya nih, ada Triumph yang bergadengan dengan Bajai Terus ada juga Harley Davidson yang kolaborasi sama Hero Motocop Buat ngeluncurin Mogi yang lebih terjangkau Tapi Dukati punya prinsip yang beda Mereka gak mau kerjasama dengan pabrikan motor murah Karena ya gak sesuai dengan standar kualitas mereka Kesimpulan Nah guys, itulah alasan kenapa Dukati gak minat jual motor murah Mereka tetap ingin jadi brand yang identik dengan motor premium, prestis dan berkualitas tinggi Gimana nih menurut kalian? Apakah strategi Dukati ini bikin mereka makin keren atau justru bikin makin sulit dijangkau nih guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.